Intro Pemerintah berencana menaikkan dana bantuan untuk parpol dari 108 rupiah menjadi 1.000 rupiah per suara atau hampir 10 kali lipat dari jumlah semula. Kementerian Dalam Negeri beralasat selama hampir 10 tahun terakhir dana bantuan untuk partai politik tidak mengalami kenaikan. Pemerintah berharap kenaikan bantuan dana parpol itu akan meningkatkan kualitas dan sumber daya parpol. Kenaikan itu juga sudah disetujui Kementerian Keuangan. Tinggal mengebut revisi peraturan pemerintah nomor 5 Garing 2009 tentang bantuan keuangan partai politik. Saat ini pemerintah mengeluarkan dana sekitar 13,42 miliar rupiah untuk 12 parpol peserta pemilu 2014. Nantinya, dana bantuan itu akan berubah menjadi 124,92 miliar rupiah. Meski KPK bisa menerima argumentasi kenaikan dana bantuan parpol, tapi lembaga anti-korupsi itu tetap mengingatkan agar pengelolaan dana harus akuntabel dan transparan hingga tidak disalahgunakan serta tidak makin memperbanyak elit parpol yang tertangkap KPK akibat korupsi. Di dalam pandangan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Fitra, naiknya alokasi dana parpol kurang tepat. Mengingat selama ini pelaporan keuangan parpol masih buruk dan tidak transparan hingga berpotensi memunculkan lahan korupsi baru. Belum lagi kenaikan sebesar 111 miliar rupiah itu tentu akan semakin membebani dan membuat APBN membengkak. Maksudnya polemik dana parpol naik, itulah topik dialog jurnal pagi hari ini. Pemerintah melalui Kemendagri akan menaikan dana parpol 10 kali lipat. Harapannya agar parpol makin berkualitas dalam meningkatkan sumber daya manusia. Ironisnya, selama ini masyarakat menilai pengelolaan keuangan parpol belum berjalan transparan. Setelah itu parpol, dinilai gagal menjalankan fungsi dasarnya memberikan pendidikan politik juga menjadi katalisator aspirasi rakyat. Benarkah kenaikan bantuan dana parpol itu terkait lobi politik memuluskan RUU pemilu yang masih terkatung-katung di DPR? Apakah itu tidak semakin membuka celah dan menyeburkan lahan korupsi baru? Dan untuk membahasnya di studio sudah hadir Mbak Yeni Sucipto, Bologna Sekjen Fitra atau Forum Indonesia untuk transparansi anggaran. Apa kabar Mbak Yeni? Terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Oke, terkait dengan dinaikannya dana bantuan parpol menuju ke diparipurnakannya, RUU pemilu. Ini kemudian menimbulkan banyak spekulasi. Ini terkait dengan lobi agar pembahasan bersama DPR ini akan berjalan mulus gitu ya. Sebetulnya menurut Anda ada indikasi ke sana atau seperti apa Mbak Yeni? Ya banyak publik yang menilai bahwa mengarahnya ke sana bahwa ini menjadi salah satu pola transaksional agar bisa memuluskan RUU tersebut. Karena ini kan kita tahu bahwa paripurna kan memang sebentar lagi gitu kan. Apalagi pemilu juga sebentar lagi, Pilek dan Pilpres. Nah, kalau kita membicarakan mengenai perihal kenaikan ini, ada beberapa hal kenapa kemudian ini menjadi sebuah pola transaksional. Karena ada bangunan sistem yang tidak didiskusikan dengan cukup intens. Bagaimana kemudian membarengi distribusi alokasi ke partai politik dengan sistem yang akan dibangun. Nah, kenapa kemudian publik selalu kemudian menilai bahwa ini adalah, ya sudah, kalau tidak pola bancakan bahwa ini adalah pola transaksional yang dilakukan oleh alit-alit politik. Karena tidak ada diskusi yang begitu intens menilai persoalan masyarakat. Dan sebetulnya terkait dengan sistem transaksional ini, itu yang sebetulnya bisa menjadi hulu terjadinya praktek korupsi gitu ya. Ini yang atmosfer ini yang sebetulnya yang cukup dikhawatirkan terkait ini gitu. Oke, soal pengelolaan dana bantuan parpol yang sejauh ini kurang transparan. Menurut Anda, mengapa ini terjadi? Apakah ini sepenuhnya menjadi satu, apa namanya, hak dari partai politik sendiri ketika misalnya dana bantuan sudah diberikan, alokasinya buat apa, itu sudah ada di ranah pribadi dari partpol sendiri. Menurut Anda ini bisa dimengerti kah atau seperti apa? Nah, kalau apa ya, menurut pengalaman kami ya, karena kami sering melakukan penelitian terhadap beberapa partai politik dalam pengelolaan bantuan parpol ini. Beberapa tahun yang lalu kita melakukan penilaian sejauh mana kemudian partai politik itu mempunyai kredibilitas dan profesionalisme di dalam menjalankan pengelolaan dari keuangan negara, ya kan? Yang itu 108 persuara itu dikelola setiap partai politik. Nah, dari situ kita temukan bahwa tidak cukup transparan dan tidak cukup akuntabel di dalam menjalankan pola-pola tata kelola. Apa, dalam hal ini adalah berkaitan dengan akuntabilitas secara vertikal. Ini baru bicara soal akuntabilitas secara vertikal. Nah, kalaupun kemudian itu terjadi, beberapa kali kita sudah menilai bahwa bendahara di beberapa partai politik ini kan ibaratnya adalah tukang sati, gitu kan? Jadi cash flow yang kemudian dilakukan oleh teman-teman di bendahara itu tidak cukup tertib, gitu loh. Jadi asal masuk ya sudah dicatat, kemudian dilempar, begitu saja. Tapi tanpa ada tata kelola di tingkatan internal saja, di tingkatan internal di partai politik. Jadi yang tahu adalah ya, elit-elitnya saja, gitu loh, tapi tidak kemudian ada model transparansi antar anggota, gitu kan? Atau kemudian sampai ke ranting PAC, DPC, ataupun sampai ke tingkatan pusat, tidak ada seperti itu model seperti ini. Nah, kalaupun kemudian ada distribusi alokasi sebesar dirata-ratakan saja lah, 15 miliar antara 20 miliar setiap partai politik. Nah, kemudian kalau ini didistribusikan kepada partai politik, partai politik siap atau tidak kemudian jika pemerintah melakukan intervensi terhadap partai politik, terutama berbicara soal akuntabilitas, soal pemeriksaannya. Karena semakin banyak dananya yang digelontorkan, maka semakin besar juga sebetulnya tanggung jawab untuk melakukan transparansi pengolahan dana bantuan partol ini, gitu ya? Iya, betul. Transparansi dan akuntabilitas. Jadi, ada entitas yang kemudian harus diperiksa oleh kuasa pengguna anggaran. Kuasa pengguna anggaran di sini adalah pemerintah, gitu kan? Yang entitas yang diperiksa adalah sejauh mana kemudian kredibilitas atau profesionalisme partai politik dalam menjalankan program-programnya, yang memakai duitnya, itu pertama berdasarkan administrasi. Administrasinya ini kan ada aturannya, ya kan? Sesuai enggak dengan sistem akuntansi yang berstandarkan ekrual, maksudnya. Kemudian, berani atau tidak atau siap tidak diperiksa entitasnya berdasarkan sistem pengendalian internal. Siapa kuasa pengguna di dalam internal itu? Sejauh mana, bagaimana bentuk mekanisme antar struktur yang ada? Kemudian itu. Yang ketiga, kemudian diperiksa entitasnya berdasarkan ketidakpatuhan. Apakah kemudian alokasi anggarannya didistribusikan ke partai politik, itu kemudian punya batasan-batasan? Untuk kaderisasi, untuk pelatihan, untuk penguatan kelembagaan, yang kemudian itu harus patuh kepada aturan. Terutama, saya contohkan adalah aturan mengenai Undang-Undang Keuangan Negara 17-2003. Patuh atau tidak secara transparan akuntabel pengelolaannya. Karena di situ memang ada secara prinsip transparansi dan akuntabel. Kemudian berdasarkan pengelolaan di PP58, berbicara soal pengelolaan keuangan daerah, berbicara soal partisipasi, kemudian berbicara soal anggaran berbasis kinerja, siap atau tidak. Kemudian partai politik menjalankan mandat-mandat di dalam aturan-aturan itu. Nah, itulah yang kemudian menjadi salah satu kegelisahan kami. Ini kan kalau kita berbicara soal APBN, berbicara soal APBD, ini kan instrumen kesejahteraan rakyat. Mau tidak mau bawa, satu rupiah pun yang dikeluarkan oleh APBN maupun APBD harus dipertanggungjawabkan pakai publik. Sebetulnya yang dikhawatirkan itu adalah keefektifan penganggaran dana, atau ini sebetulnya akan bisa menjadi sebuah kemungkinan terjadinya korupsi, tambah subur gitu. Ya kalau kita berbicara soal konteks pengelolaan, efisiensi, efektivitas, keadilan, dan bicara soal distribusi alokasi itu menjadi salah satu prasarat yang penting di dalam menjalankannya roda kesejahteraan itu. Nah, yang kedua adalah berbicara soal apakah ini kemudian dapat menyuburkan praktek-praktek yang ada. Bisa saja kemudian kalau selama ini pemerintah ataupun DPS selalu alasan klasiknya bahwa jika ada distribusi alokasi kepada partai politik ditingkatkan, itu bisa menjamin atau meminimalisir praktek. Itu tidak ada jaminan kalau sistemnya tidak dibangun. Umpamanya begini, ada distribusi alokasi. Tapi kemudian di proses pembahasan, karena kan korupsi ini kan desainnya kan sudah terjadi pada proses-proses pembahasan. Baik di tingkatan DPR, DPRD, dan sebagainya. Nah, sistem pembahasan di perencanaan penganggaran ada atau tidak? Umpamanya rapat-rapat harus kemudian dipublikasikan, harus kemudian disosialisasikan, agar kemudian ada keterlibatan media, keterlibatan masyarakat sipil untuk terlibat mengawal proses-proses ini sehingga tidak ada terjadi transaksional. Ini yang selama ini terjadi. Tetapi kemudian ada distribusi alokasi, tetapi sistem ini tidak dibangun. Ya, sama saja kemudian ini menjadi salah satu pemerintah memberikan alokasi ini dengan gratis, tetapi tidak memberikan jaminan kepada partai politik untuk mencegah praktek-praktek korupsi yang terjadi selama ini. Ya, Mbak, ini kita masih ada beberapa saat, kita akan lanjutkan, jadi apa bisa tetap di dialog Jura Pagi?